my life in part 3 oke setelah cek order hotel kita berangkat ke sentral park jumedan dan melewati terowongan oke di ujung sana ada sinar bersinar dan gelap ya pas di tengahnya oke lanjut masuk dapet sinar oke jalannya menurun sap kita meluncur dan kita lihat parkir ternyata penuh dan si ayahnya mencari parkir emaknya turun deh beli tiket dan sampai di tempat penyatai Allah rami banget hari minggu 40 ribu hari biasa 30 ribu jadi ini karena hari besar 40 ribu oke sampai di dalam kita tertuju dengan jajanan yang membuat kita lapar karena sudah dari tadi hujan hujanan gerimis oke ada bakso kentang goreng telur bulung melihatlah mereka yang membawa keluarga seperti balrum gitu lah ya guys jadi semuanya duduk bak di kargelar masing-masing bak makan masing-masing ya lanjut kita lihat binatang dan ini kita lihat pertama kali orang hutan orang hutan atau apalah ya namanya ini beruang madu nah ini beruang madu entah beruang madu entah beruang apalah namanya ini nah itu si kakak Ica ya beruang madunya ada dua guys sepasang oke kita lanjut kemana ini nah tihatlah rame rame dimana-mana rame ini ada dia ada nengok landak lah bagian landak nah ini ada buaya darat eh bukan buaya darat ini buaya betulan guys tidur dia dan cuman ada dua nah ini merah tapi dia gak mau mengembangkan sayap-sayap cintanya nah ini ada elang elangnya agak garang guys dia seperti kena strap gak mau bergerak nah ini lanjut abang ramjan melihat apa yang berikutnya apa ini gak nampak dia karena di ujung oke aku lelah guys tapi bagaimanapun aku harus mengikuti mereka kemana pun mereka pergi ya kita lanjut kemana ini kak Ica ya jalan-jalan jalan-jalan jalan pokoknya kita menuju ke tempat berikutnya oh itu lutung kasarung guys kalian tau kan lutung yang dulu dikutuk itu seorang laki-laki yang dikutuk menjadi lutung kasarung nah itulah dia tapi mereka gak ngerti apa aku jelasin mereka gak ngerti ya sudah lah ya ya lanjut kita ke tempat aquarium ikan-ikan hiu ini ikan hiunya mungkin kira-kira anak teka lah mungkin ya karena kecil kalau besar ya takut juga guys oke airnya jernih seperti air laut ya karena dia memang dibikin seperti dia tinggal di laut ini ikan kayak di aquarium yang di botol-botol yang dijual 5 ribu itu kecil-kecil gitu tapi cantik tapi yang gendut ya kan ya ini ini lanjut ke kolam berikutnya kayak ikan buntal gitu entah ikan apa namanya ini tapi cantik itu muka ada sayap-sayap cintanya nah ini kan bawal kayak ikan bawal apa ini pokoknya dia ada hitam di rambut gitu lah belang-belang dia bulu matanya kayak pakai maskara manjang bulu matanya oke baru sampai di luar kita lihatlah jajanan yang namanya dragon bread aduh tengok lah itu seperti berasap dragon bread dingin guys dingin ya kak nanti aku ya kak biar viral loh kak jajanan kami oke dek aku bantu oke ya lanjut tengok seperti di dekat kutub guys dingin aku sangat penasaran kayak mana caranya cuma enggak mahal 25 ribu mangkok kena banyak lagi kan cuma dua aja aku pesan jadi kena lah 50 ribu yaudahlah enggak apa-apa yang penting cita rasanya kita coba dulu ya guys oke kita coba dan penasaran aku aja pun penasaran dragon bread dragon bread gimana makannya lu anak-anakku tuh makan oh berasap kambang ramjan coba ramjan berasap baca bismillah ah bang dana ayaknya oh macam merokok dia jangan mereka oh enggak enggak kak vira oke berasap kak vira kalau enggak berasap enggak seru emaknya nyoba emaknya penutupi juga guys pinomat lah oh berasap guys sejuk-sejuk gitu ya guys nah agak batuk kasih kamu batuk tapi itu dia lumer kayak makan es krim asapnya yaudahlah enggak usah banyak enggak cakap ayolah oke makan lanjutkan mamaknya cukup sepotong aja udah-udah-udah hembus lah hembus lah itu di piring sampai bersih tapi enggak enggak mau pula habis asapnya selama masih ada dia di piring berasa terus nah ada memabati kita coba lah enggak sempat video indah udah sore kita pulang lah ke kota sampai sholat disini sholat nafsar kita dulu ya soalnya udah jam 5 oke ini kegiatan di dalam udah selesai sholat nih ya oke karena sudah malam ya aku tetap memikirkan mobil itu kan kosong pakai bak belakangnya gimana caranya aku harus pulang dengan belanjaan jadi walaupun kita tetap jalan-jalan pulangnya harus bawa barang supaya tidak rugi ya guys kan dipalar itu oke berfoto dulu kita dengan guci-guciku ya disusun packing ke bak dan kita lanjut mempulang dan ini sudah jam 10 malam dan akhirnya sampai di rumah jam 4 subuh non-stop perjalanannya oke besok liburan tahun ini